Halo anak-anak hebat, apa kabar mau pagi ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam gendungan Tuhan yang maesah, sehat selalu, tetap semangat untuk belajar di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, kita akan masuk di tema 3, masih di tema 3, kegiatanku. Masih di subtema 1, yaitu tentang kegiatan pagi hari, tapi kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Kalau kemarin pembelajaran 3 dan 4, hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran 5 dan 6. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa dulu, supaya ilmu yang akan kita terima ini, yang akan kita pelajari ini, mudah untuk anak-anak mengerti, mudah untuk anak-anak ibu fahami. Dan mudah-mudahan ilmu-nya nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan berdoa dulu ya, yang beragama Islam, berdoa menurut agama Islam, yang sudah ibu doa, doanya sudah ibu ajarkan. Kemudian yang menurut Islam, berdoa alam menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Sekarang kita berdoa dulu ya, berdoa, kita mulai. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Nah, disini kita akan belajar mengenai sebuah percakapan, percakapan antara Siti dan ibunya. Jadi Siti ini bangun pagi, dibangun oleh ibunya. Kemudian disuruh ibu untuk segera mandi dan menggosok gigi. Kebetulan saat akan mau menggosok gigi, odolnya habis. Nah, Siti minta kepada ibu, memintanya harap dengan cara yang sopan. Anak-anak juga harus begitu, tidak boleh menteriak-teriak saja. Jadi harus dengan sopan, ibu tolong ambilkan odol, odolnya habis. Nah, seperti itu ya. Nanti setelah diberikan ibu, mama ini odolnya, kita harus mengucapkan terima kasih. Jadi harus seperti itu, kita harus tahu kata-kata yang sopan. Kalau ibu minta sesuatu, kita akan mengucapkan kata tolong dulu. Tolong ambilkan ibu, tolong letakkan kakak, tolong ajarkan kakak, seperti itu. Nanti setelah diberikan bendanya atau setelah diberikan bantuannya, pertolongannya, Jangan lupa anak-anak mengucapkan terima kasih. Nah ya, jadi biasakan mengucapkan kata-kata yang sopan. Supaya anak-anak ibu juga jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang santun. Kalau kita santun, kita sopan, orang tua, kakak, adik, orang lain, gurumu, pasti akan sayang denganmu. Jadi tolong itu adalah untuk mengucapkan yang sopan, untuk meminta bantuan dari orang lain. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih setelah kita diberi bantuan, setelah kita diberi barang, atau pertolongan dari orang lain. Jadi harus ingat, seperti sebelum mulai tadi, anak-anak harus bilang ke orang tuanya dulu, ke mama, ke ibu. Ibu tolong temani belajar, ibu tolong ajarkan, ibu tolong tunjukkan caranya, harus seperti itu. Nanti setelah diajarkan ibu, setelah ditemani ibu, harus mengucapkan terima kasih, seperti itu. Jadi anak-anak ibu harus membiasakan mengucapkan kata-kata yang opan. Kemudian ada lagi cerita Siti yang menemani ibunya ke pasar. Karena anak-anak ibu pasti pernah juga menemani ibu ke pasar. Nah, di pasar itu banyak sekali bermacam-macam benda. Nah, Siti ke pasar menolong ibu, menemani ibu sambil belajar. Belajar apa? Belajar menghitung benda-benda yang ada di pasar. Umpamanya saat ibu berbelanja sayuran, kita menghitung jumlah centang yang ada. Kita coba menghitung jumlahnya ada berapa. Supaya anak-anak terbiasa, terlatih untuk menghitung. Kemudian saat ibu berbeli buah-buahan, berbelanja buah-buahan, anak-anak juga harus belajar menghitung di sana. Ada berapa buah jeruk, ada berapa buah pisang di sana. Agar anak-anak nanti menghitungnya menjadi lancar. Seperti itu. Jadi, membiasakan bekerja sesuatu kita sambil belajar. Tapi ingat ya yang gue pesan tadi, jangan lupa mengucapkan kata-kata yang sopan. Tolong dan terima kasih. Nah, supaya orang senang dengan kita. Supaya orang lebih sayang kepada kita. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 kita akan bermain peran. Bermain peran itu seperti apa, ibu guru? Bermain peran itu seperti kita bermain sadiwara. Ada yang jadi ayah, ada yang jadi ibu, ada yang jadi kakak, ada yang jadi dirimu sendiri, ada yang jadi adik. Nah, kamu bisa lakukan dengan teman-temanmu. Bisa juga kamu lakukan dengan kakak atau adikmu di rumah. Bermain peran. Nah, umpamanya bermain peran melaksanakan kegiatan pagi-hari. Nah, pagi-pagi apa saja yang kita lakukan? Setelah kita mandi, sebelum kita melakukan kegiatan lain, untuk supaya kita bertenaga, kita harus sarapan. Nah, sambil sarapan kita bermain peran. Ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi diri kita sendiri, ada yang menjadi kakak. Pada kesempatan ini, pada dalam buku ini, ada Beni yang bermain peran dengan ayah-ibunya. Maksudnya, ayah ingin makan. Ya, ibu sudah menyiapkan sarapan. Ayah ingin makan, ayah minta tolong kepada ibu. Ibu, tolong ambilkan piring. Nah, seperti itu. Baik, ayah. Kemudian ibu bertanya kepada Beni. Beni, mau makan apa? Nah, kalau Beni minta buah, tolong ambilkan nasi dan lauk atau telurnya. Nah, setelah diberikan ibu, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih ibu. Seperti itu ya. Jadi, anak-anak membiasakan, mengucapkan kata-kata yang sopan, yang santun. Supaya anak-anak ibu jadi anak-anak yang tahu sopan santun. Disayang semua orang. Nah, dalam bermain peran juga bisa kita sambil belajar. Umpamanya, lagi bermain peran seperti di dapur. Menolong ibu di dapur. Nah, sambil menolong ibu, kita menghitung. Ada berapa sendok ya di dapur. Ada berapa garupu. Ada berapa gelas di dapur. Cangkir, piring. Bisa kita hitung. Ya, biar anak-anak ibu semakin lancar dalam belajar menghitung. Nanti anak-anak praktekkan ya. Setelah anak-anak nonton video ini. Setelah anak-anak mengediakan tugas yang ibu berikan. Setelah selesai semuanya. Nanti kalau ibu ke dapur, anak-anak boleh ikut ke dapur. Untuk membantu ibu sambil belajar. Menolong adalah perbuatan yang terpuji. Ya, itu perbuatan yang bagus. Apalagi menolong ibu di rumah. Menolong ayah di rumah. Ya, bagian anak-anak biasakan untuk menolong orang lain. Kemudian biasakan untuk mengucapkan kata-kata yang sopan. Nah, dengan teman-teman anak-anak juga bisa mempraktikkannya nanti. Sambil bermain. Ya, sambil bermain anak-anak menghitung benar-benar yang ada. Nah, kemudian juga anak-anak bisa mengingat pelajaran-pelajaran yang lalu. Seperti kita hafal apa kemarin? Kita menghafal Pancasila. Sila-sila dari Pancasila. Nah, dalam menolong-menolong itu, kegiatan menolong ibu, menolong ayah, menolong kakak, adik. Itu adalah mencerminkan sifat yang ada dalam sila-dalam Pancasila. Saling tolong-menolong. Kemudian bersatu dengan keluarga. Nah, itu sifat atau perilaku yang ada dalam sila-sila Pancasila. Nah, kemudian anak-anak nanti ada video yang akan ibu berikan kepada kamu. Juga ada beberapa tugas di dalamnya yang kamu kerjakan. Kalau kamu tidak mengerti, kamu bisa minta bantuan ibu, kakak, ayah, atau siapapun yang ada di rumah. Nah, ingat satu hal harus mengucapkannya dengan cara yang sopan. Tolong ibu temani, tolong ibu ajarkan, seperti itu ya. Sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya dulu ya. Kita saksikan bersama-sama. Tema 3, Kegiatanku Subtema 1, Kegiatan Pagi Hari Pembelajaran 5 Baiklah anak-anak, sekarang kita baca percakapan Siti dan ibunya dulu ya. Siti, bangun nak, sudah pagi. Baik bu, Siti bangun. Ayo, segera mandi. Baik bu. Jangan lupa sikit gigi ya. Baik bu. Oh iya bu, bisa minta tolong ambilkan odolnya. Habis ya. Iya bu. Ini odolnya. Terima kasih ya bu. Sikat yang bersih ya giginya. Baik bu. Pada percakapan tadi, ada beberapa kata-kata yang penting, seperti tolong, terima kasih. Sehari-hari kita suka minta tolong, baik di rumah, di sekolah, atau di tempat lain, baik dengan ayah, ibu, kakak, adik, atau dengan siapapun. Tolong adalah kata yang sopan untuk meminta bantuan. Sehari-hari kita juga suka mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, kakak, adik, atau siapapun. Terima kasih adalah kata yang diucapkan setelah kita menerima sesuatu, baik barang ataupun bantuan. Sekarang mari kita berhitung. Pagi ini Siti ikut ibu ke pasar. Di pasar Siti melihat sayuran dan buah-buahan. Siti berlatih menghitungnya. Ayo bantu Siti menghitung buah-buahan dan sayuran berikut ini. Kamu hitung jumlah kentang yang dilihat Siti juga. Kemudian hitung juga buah jeruk yang dilihat Siti. Mari kita bantu Siti. Perhatikan bilangan berikut. Ada 19, 12, 15, 18, 20, 11, 17, 14, 16, dan 13. Sekarang urutkan dari bilangan yang terkecil. Dari bilangan yang jumlahnya paling sedikit. Kemudian urutkan dari bilangan yang terbesar. Dari jumlahnya yang paling banyak. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 6. Ayo bermain peran. Perhatikan gambarnya. Bu, tolong ambilkan piringnya ya. Baik pak. Beni, mau makan apa? Hore, sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya. Ayo kita berdiskusi. Sikap tolong menolong adalah contoh perbuatan sesuai Pancasila. Meminta tolong hendaknya disampaikan dengan santun. Sikap santun juga contoh sikap sesuai Pancasila. Kamu masih ingat bunyi sila-sila Pancasila bukan? Diskusikan dengan temanmu apa saja bunyinya. Jika lupa, hafalkan kembali. Ayo berlatih. Membanti ibu menyiapkan sarapan pagi adalah contoh perbuatan. Sambil membanti ibu, kita bisa belajar berhitung. Hitunglah peralatan makan berikut. Hitung jumlah mangkuk yang ada. Kemudian tuliskan jumlahnya. Kemudian hitung juga jumlah mangkuk, cangkir atau kap yang ada. Nanti kamu tulis juga jumlahnya. Bagaimana anak-anak? Kamu sudah saksikan, sudah lihat video pembelajarannya? Kamu sudah tahu apa materi pelajaran kita hari ini? Yaitu mengucapkan kata-kata yang sopan. Kata tolong dan terima kasih. Jadi harus dipraktekkan, dicobakan di rumah. Tidak boleh menyuruh-nyuruh ibu, menyuruh kakak, ayah. Kalau kita butuh sesuatu, kita tidak bisa melakukannya. Anak harus mengucapkan kata tolong. Tolong. Ingat ya, kata tolong dan terima kasih. Setelah diberi bantuan, ucapkanlah terima kasih dengan orang yang menolong atau memberi kita. Anak-anak ibu pasti bisa. Anak-anak ibu yakin, anak-anak ibu adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang pintar dan anak-anak yang sopan. Anak-anak ibu pasti tahu bagaimana cara berterima kasih. Bagaimana cara meminta tolong dengan orang lain. Kalau kamu kurang paham materi pelajarannya, anak-anak kita lagi videonya. Atau anak-anak bertanya dengan ibu, ayah, kakak. Atau bisa bertanya dengan gurumu. Ibu rasa sampai di sini pembelajaran kita dulu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan mengerti, mudah-mudahan paham semua. Mudah-mudahan anak ibu bisa memahami, menambah ilmu anak-anak ibu semua. Walaupun kita hanya belajar dari rumah. Kemudian ibu tidak bosan mengingatkan anak-anak untuk selalu memakai masker kalau keluar rumah. Melindungi diri dengan masker. Kemudian anak-anak juga harus mencuci tangan. Sesering mungkin, begitu mau keluar rumah atau mau masuk rumah, atau anak-anak menggunakan sanitizer. Nah, kemudian juga anak-anak hindari untuk berkumpul dengan orang banyak. Jangan di tempat yang ramai. Kemudian tetap menjaga jarak dengan orang lain. Supaya anak-anak terhindar dari wabah COVID. Kemudian anak-anak juga tetap sehat. Rajin-rajinlah berolahraga. Minum air putih yang banyak. Kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi. Makan buah, sayur. Kemudian lauk-lauk. Kemudian lupa minum susu. Nah, ibu rasa cukup sampai di sini pembelajarannya. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap rajin menimba ilmu. Tetap rajin belajar membaca. Sampai jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.